Intro Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang media penyimpanan yaitu disini ada harddisk mungkin kalau teman-teman yang belum tahu inilah ada harddisk yang saya gunakan di laptop saya dan ini adalah SSD ini SSD juga media penyimpanan saya akan menerangkan pertama yaitu tentang harddisk harddisk ini cukup lama digunakan dalam perangkat komputer mungkin ini ukurannya kecil ya ini karena harddisk laptop untuk bentuk harddisk itu pada awal-awal kemunculannya memang sangat tebal dan harddisk komputer juga cukup tebal kayak ketebalan buku buku note nah tapi seiring berjalannya waktu teknologi harddisk ini ditinggalkan nah dalam mana harddisk ini sebenarnya ada piring yang cakram untuk menyimpan data dan ini semacam mekanikal di dalam nah saya pernah baca sebuah artikel artikel tentang teknologi untuk media penyimpanan memang perkembangannya tidak secepat seperti IC prosesor yang baru sebentar sudah keluar lagi model baru tipe baru spesifikasi baru nah untuk harddisk memang atau media penyimpanan perkembangannya tidak secepat teknologi yang lain contoh misalkan harddisk memang berkembang dari ukuran yang tadinya cukup besar menjadi ukuran yang seperti ini gitu tetapi itu tidak cukup cepat nah akhirnya muncul yang namanya disini SSD nih SSD ini seperti ini nah untuk tampilan di dalamnya sebenarnya ini kecil cuman ini karena dikasih casing agar menyesuaikan dengan bentuk soket dari harddisk ya nah untuk SSD sendiri itu ukurannya ada yang lebih kecil SSD SSD M2 nah tetapi kita akan ngebahas tentang SSD yang ini nah bedanya apa sih kalau ini sudah menggunakan media penyimpanan berupa IC IC memori berbeda dengan harddisk harddisk itu menggunakan media mekanikal jadi ada cakram piringan cakram di dalamnya untuk membacanya nah putarannya sendiri di dalam harddisk itu untuk tipe ini yaitu 5400 RPM dengan kapasitas 320 giga nah ini diklaim dapat untuk kecepatan dari ride dan ride nya itu sekitar 100 Mbps walaupun ada ada yang lebih cepat sekitar 7200 RPM itu dapat membaca dan menulis data hingga 100 Mbps nah tetapi itu juga menghambat tidak cukup cepat dengan perkembangan device pendukungnya seperti prosesor VGA yang lebih cepat berkembang lebih makin jauh nah berbeda dengan yang namanya sekarang SSD disini klaim dari perusahaan ini adalah merk EOTA dengan tipe soket SATA3 disini dia kecepatan ride datanya sampai dengan 500 Mbps dan urwaitnya sendiri sampai dengan sama 500 Mbps nah di video sebelumnya kalian sudah lihat ini saya pasang di laptop milik saya Toshiba yang ini dan saya melakukan pengetesan sendiri untuk harddisk dan SSD ini untuk harddisk nya sendiri sudah saya uji coba dan saya melakukan pengetesan dihasilkan kecepatan ride dan ride nya itu sekitar 87 sampai 85 Mbps untuk harddisk dan untuk SSD sendiri ini untuk kecepatan ride datanya yaitu 276 Mbps dan ride nya 254 Mbps kok tidak sama tidak sesuai dengan klaim dari pabrikan ya karena itu harus membutuhkan dukungan interface device yang sesuai sedangkan Toshiba saya ini menggunakan prosesor masih tipe lama yaitu dual core dan RAM nya pun 4 giga untuk mencapai sampai dengan 500 Mbps mungkin harus mencapai prosesor yang terbaru dengan tipe dukungan bukan SATA 3 tapi yang PCI Express dan sebagainya baru bisa mencapai 500 Mbps nah ada yang sempat bertanya kenapa sih harus upgrade nya SSD dan RAM nya dulu kenapa tidak prosesor nya yang di upgrade di laptop jadi begini berdasarkan yang saya uji dari kecepatan hard disk yang saya pakai ini dan SSD ini dengan spek prosesor yang masih dual core dan saya menggunakan SSD itu terasa banget bedanya sangat terasa banget jadi yang namanya kita write data ibaratnya si prosesor ini membaca data ini untuk menampilkan aplikasi atau file-file di dalam komputer itu terasa banget cepatnya karena kecepatannya sampai 276 Mbps itu sekitar 2-3 kali lebih cepat daripada hard disk nah terus juga menggunakan SSD ini jadi perangkat laptop saya jadi terkesan lebih mewah gitu dengan yang tentunya tema pertama upgrade low budget atau upgrade yang kere-hore lah bisa dikatakan seperti itu terus dari kita menggunakan laptop itu lebih cepat dalam menggunakan membuka membuka file dan sebagainya nah menurut saya bagi teman-teman daripada upgrade prosesor misalkan gini teman-teman pakai yang prosesor sudah seri i3 atau i5 atau i7 yang terbaru tetapi masih menggunakan hard disk itu sama saja tetap hard disk ini memperlambat kinerja dari kecepatan prosesornya lebih baik kita upgrade yang murah saja ini kurang lebih ssd ini harganya sekitar 200 ribu yang paling murah nah kecepatan membaca data dan menulis datanya sudah saya buktikan sekitar 276 mbps dengan prosesor yang standar mungkin punya teman-teman masih sama seperti saya dual core atau core dual lebih baik upgrade ssd nya dan upgrade ram nya itu lebih baik daripada yang tadi saya bilang upgrade prosesornya menggunakan i5 atau i7 tetapi masih menggunakan hard disk karena prosesor sendiri harganya lebih mahal daripada mengganti ssd seperti itu nah pertimbangan lainnya apa untuk ssd sendiri ini ukurannya lebih ringan dan konsumsi daya listriknya juga lebih hemat berbeda dengan hard disk yang bobotnya cukup berat dan ini rawan lah kalau jatuh ya rusak gitu lah mungkin dari saya itu aja saran yang saya bisa berikan jika teman-teman punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar nah jika suka video ini jangan lupa like dan pencet tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih